Mari kita mulai dengan berita pertama. Dalam serangkaian transaksi yang kompleks, Ripple memindahkan 1 miliar XRP dan mengunci 800 juta token sebelum membuka 500 juta dari escrow untuk bulan Agustus. Pergerakan besar ini bertepatan dengan koreksi harga yang signifikan pada XRP, turun di bawah 0,58 dolar. Transaksi, yang diindeks oleh sumber pelacak Paus Well Alert, dimulai dengan dua pergerakan besar dari alamat Ripple RW23WE. Antara pukul 17.13 dan pukul 17.16 UTC, 500 juta XRP dipindahkan ke dua alamat Ripple lainnya. Secara khusus, 200 juta XRP dikirim ke alamat Airbank, 91M dan 300 juta XRP ke alamat RDD-ECK. Tidak lama kemudian, alamat Ripple lainnya, RDQ-SF, mentransfer tambahan 500 juta XRP ke alamat RKD-2OP, yang kemudian mengunci semua 500 juta token di escrow pada pukul 17.29 UTC. Sebelum ini, RDD. ECK juga mengunci 300 juta XRP yang diterima sebelumnya. Secara total, transaksi ini membuat Ripple memindahkan 1 miliar XRP dalam waktu 20 menit dan mengunci 800 juta XRP di escrow. 7 jam setelah transaksi ini dan pembentukan escrow, Ripple melakukan transaksi lebih lanjut untuk membuka XRP dari escrow. Pada pukul 00.16 UTC, 300 juta XRP dibuka ke alamat RW23WE, diikuti oleh tambahan 200 juta XRP 2 menit kemudian, dengan total 500 juta XRP. Alamat ini, RW23WE, yang terlibat dalam transaksi awal, memiliki saldo yang terisi kembali menjadi 500 juta XRP setelah pembukaan ini. Operasi escrow di bulan Agustus ini menyimpang dari praktik biasa yaitu merilis 1 miliar XRP pada hari pertama setiap bulan, sebuah tren yang terlihat sepanjang tahun ini, dengan hanya beberapa bulan mengikuti praktik standar. 500 juta XRP yang tersisa mungkin akan dibuka akhir bulan ini. Transaksi terbaru ini disertai dengan penurunan harga XRP. XRP sebelumnya menunjukkan kinerja yang kuat, mencapai 0,65 dolar pada tanggal 31 Juli, tetapi rally ini menghadapi resistensi di Bollinger Band bagian atas pada time frame harian. Bulls gagal menembus resistensi ini, menyebabkan retracement harga. Pada bulan Agustus, XRP telah menurun sebesar 7,94 persen, turun menjadi 0,5732 dolar, menandai penurunan 3,73 persen hanya pagi ini. Penurunan ini menyoroti volatilitas dan reaksi pasar terhadap pergerakan token besar oleh Repel. Kita lanjutkan ke berita kedua. Seorang komentator pasar terkemuka mengindikasikan bahwa Amerika Serikat berada di ambang menetapkan regulasi kripto yang jelas yang dapat menyebabkan lonjakan nilai XRP sebesar seribu kali lipat. Klaim berani ini disampaikan oleh Mikel, tokoh terkenal di komunitas XRP, dalam salah satu presentasinya baru-baru ini. Dinamika saat ini dari lingkungan regulasi kripto AS menjadi pusat perhatian karena industri kripto menjadi sorotan menjelang pemilihan yang akan datang. Komunitas kripto yang besar dan berpengaruh telah menarik perhatian para calon presiden yang menyadari bahwa dukungan industri ini dapat menjadi kunci dalam pemilihan yang akan datang. Akibatnya, perhatian signifikan telah diarahkan pada sektor kripto dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, melonggarkan pendekatan regulasinya. Perkembangan terbaru termasuk persetujuan SEC atas ETF Ethereum Spot setelah pengenalan ETF Bitcoin. Selain itu, SEC telah menghentikan penyelidikannya terhadap paksos atas penerbitan BUSD mengonfirmasi bahwa tidak ada tindakan hukum yang akan diambil atas pelanggaran sekuritas. Badan ini juga mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi berusaha mengklasifikasikan beberapa kripto karensi, termasuk Solana dan Cardano, sebagai sekuritas dalam gugatan terhadap Binance dan Coinbase. Beberapa percaya tindakan ini adalah upaya untuk menarik dukungan dari komunitas kripto yang secara signifikan telah mendukung kandidat GOP, Donald Trump. Mikkel mengisyaratkan adanya pergeseran besar yang akan datang dalam lanskap politik yang akan menguntungkan regulasi kripto. Ia percaya pergeseran ini dapat menyebabkan terobosan signifikan bagi mata uang kripto utama, dengan XRP berpotensi mendapat manfaat besar. Dia menyoroti bahwa industri kripto telah mengalami periode pengawasan regulasi yang intens, namun berhasil keluar lebih kuat dengan beberapa kemenangan hukum yang meningkatkan kepercayaan pasar. Mikkel menekankan bahwa perubahan regulasi yang diharapkan akan meningkatkan peluang lonjakan yang eksplosif, terutama untuk XRP. Dia mempresentasikan grafik bulanan untuk XRP, menunjukkan Bollinger Bands yang telah sangat menyempit. Pola ini mirip dengan periode sebelumnya sebelum lonjakan eksplosif XRP, pada tahun 2017, ketika XRP melonjak ke 3,31 dolar, dan pada tahun 2021, ketika naik ke 1,96 dolar. Dengan pola ini muncul kembali, para ahli memperkirakan adanya potensi lonjakan lainnya. Terlepas dari berbagai prediksi harga, Mikkel telah menetapkan target ambisius yaitu peningkatan seribu kali lipat dalam harga XRP, yang dapat mengarah pada valuasi 582 dolar. Meskipun target ini tampak jauh bagi banyak orang karena modal besar yang diperlukan, Mikkel tetap optimis. Saat ini, XRP diperdagangkan pada 0,58 dolar, dan harga 582 dolar akan menghasilkan kapitalisasi pasar sebesar 32,58 triliun dolar, melampaui valuasi emas. Mengingat kondisi pasar saat ini, target harga seperti itu dianggap sangat tidak mungkin, yang menyebabkan skeptisisme di kalangan investor. Kita menuju ke berita ketiga. Saat komunitas XRP dengan antusias menunggu keputusan akhir hakim analisa Torres dalam gugatan Ripple, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa hasilnya mungkin tidak berdampak signifikan pada nilai pasar XRP. Tentara XRP sangat berharap bahwa akhir dari pertempuran hukum selama 4 tahun ini akan meningkatkan harga XRP. Pada pertengahan Juli, spekulasi tentang pertemuan tertutup untuk penyelesaian antara SEC dan Ripple menyebabkan kenaikan harga XRP lebih dari 50%. Optimisme ini semakin didorong oleh pernyataan publik CEO Ripple Brad Garlinghouse yang mengatakan bahwa kasus ini akan segera berakhir. Meskipun ada antisipasi, pertemuan tertutup bulan lalu tidak menghasilkan perkembangan yang berarti, meskipun harga XRP memang melihat efek positif. Banyak di komunitas percaya bahwa pengumuman resmi tentang akhir gugatan dapat memicu tren naik lainnya untuk XRP. Namun, tidak semua orang berbagi optimisme ini, dengan beberapa mengungkapkan keraguan tentang potensi dampaknya. Anggota komunitas Rachele Rene baru-baru ini berbagi pandangannya tentang mengapa keputusan akhir dalam kasus SEC terhadap Ripple mungkin tidak menyebabkan lonjakan harga yang signifikan untuk XRP. Dia menyoroti beberapa poin kunci dalam sebuah posting di platform media sosial X. Pertama, Rene mencatat bahwa keputusan yang diharapkan terutama akan merinci hukuman Ripple atas pelanggaran Undang-Undang Sekuritas Federal. Tahun lalu, Ripple dinyatakan bersalah menjual investasi yang tidak terdaftar dalam bentuk XRP kepada institusi, dan regulator AS telah merekomendasikan denda sekitar 2 miliar dolar. Ripple, bagaimanapun, sedang mencari pengurangan signifikan dalam denda ini. Putusan hakim akan menentukan hukuman akhir. Selain itu, Rene menekankan bahwa keputusan penting yang sudah diumumkan tahun lalu, bahwa XRP sendiri bukanlah sekuritas, tidak menyebabkan kenaikan harga yang berkelanjutan. Meskipun XRP awalnya melonjak dengan berita ini, rally tersebut dengan cepat kehilangan momentum. Institusi membutuhkan jaminan bahwa legal untuk membeli, menyimpan, dan menggunakan XRP, dan kejelasan ini sudah diberikan. Dengan demikian, keputusan mendatang tentang hukuman Ripple mungkin tidak berdampak besar pada nilai XRP. Rene mengakui bahwa akhir dari gugatan mungkin menyebabkan peningkatan harga sementara tetapi berpendapat bahwa itu tidak akan menghasilkan rally yang signifikan dan berkelanjutan. Beberapa anggota komunitas percaya bahwa akhir dari gugatan ini akan membuka pintu untuk adopsi institusional dan kemitraan global, karena bangbang besar dan entitas lainnya akan merasa lebih percaya diri berurusan dengan Ripple setelah pengawasan regulasi berakhir. Namun, Rene menanggapi bahwa Ripple sudah memiliki kejelasan regulasi yang dibutuhkan untuk mengejar kolaborasi dan meningkatkan adopsi XRP. Dia menyarankan bahwa meskipun pengumuman penting tentang kemitraan baru mungkin muncul di masa depan, mereka tidak secara langsung terkait dengan akhir gugatan ini. Dan berikut adalah berita penutup hari ini. Michael XBT, seorang investor Bitcoin berpengalaman dan psikolog pasar, menyatakan bahwa mengharapkan kenaikan harga 30 ribu persen untuk XRP dalam siklus pasar saat ini sangat tidak realistis. Michael menyampaikan pandangan ini sebagai tanggapan terhadap analis Jeffon Marks, yang secara konsisten menyarankan bahwa XRP dapat mencapai 150 dolar, yang berarti peningkatan 41.400 persen dalam musim bulis ini. Analisis Marks didasarkan pada keyakinan bahwa XRP berada di ambang bereakut bulis signifikan, mirip dengan yang terlihat pada tahun 2017 setelah tren menurun yang berkepanjangan, yang mengarah ke titik tertinggi sepanjang masa, ATH, 3,84 dolar. Marks dan analis lainnya menunjukkan pola segitiga yang mirip yang terbentuk untuk XRP, menyarankan bahwa XRP dapat mengulangi kinerja masa lalunya dan mencapai puncak baru. Sementara beberapa analis memprediksi XRP dapat mencapai kisaran 3 digit, pengamat yang lebih konservatif percaya bahwa harga antara 5 dolar dan 10 dolar lebih realistis. Menanggapi penilaian Marks, Michael XBT berpendapat bahwa mengharapkan XRP mencapai peningkatan 300 kali lipat, seperti yang terjadi di masa lalu, sangat tidak realistis. Dia percaya bahwa peserta pasar akan beruntung jika melihat peningkatan 10 kali lipat, yang akan mendorong XRP ke ATH baru sebesar 6 dolar. Michael memperingatkan investor agar tidak mempercayai prediksi yang terlalu optimis, memperingatkan bahwa mereka yang melakukannya mungkin akan memegang investasi mereka melalui pasar bearish lainnya. Sebagai tanggapan terhadap kritik Michael, Marks menunjukkan bahwa XRP sebelumnya telah mencapai kenaikan lebih dari 1000 kali lipat, menunjukkan potensinya untuk peningkatan besar. Dia menekankan bahwa targetnya didasarkan pada pola logaritmik yang telah dia amati berulang kali, bukan angka sembarangan. Marks berkomentar, Orang-orang hebat tampak delusional sampai mereka tidak, jadi saya baik-baik saja dengan pendapat tersebut. Para kritikus prediksi harga XRP yang ambisius sering mengutip kapitalisasi pasar yang akan dihasilkan dari level harga tersebut. Misalnya, harga 150 dolar untuk XRP akan menghasilkan kapitalisasi pasar hampir 15 triliun dolar, mendekati valuasi emas. Sementara perdebatan terus berlanjut, pasar tetap terbagi antara mereka yang percaya pada potensi XRP untuk kenaikan dramatis dan mereka yang menganjurkan ekspektasi yang lebih konservatif dan realistis. Bagaimanapun, investor didorong untuk mempertimbangkan risiko dan mengelola ekspektasi mereka dengan bijak. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.